Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya materi ini adalah menjawab soal terkait dengan UTS kemarin Jadi di kelas A, B, C, D yang saya ampuh tidak ada yang benar Jadi yang biasanya itu pertama dia itu kalau menampilkan sebuah kategori itu akan muncul kategorinya apa Kalau detail produk maka akan tampil kategorinya apa kemudian nama produknya apa Tentunya semuanya menggunakan konsep dari slug Dan slug itu biasanya implementasinya dengan menggunakan parameter Jadi yang pertama ketika kategori menggunakan satu parameter Kemudian yang kedua ketika detail produk maka menggunakan dua parameter Seperti itu ya jadi hari ini kita bahas itu Sampai lalu mungkin akan lebih percepat ya soalnya saya mohon maaf juga Masih banyak kegiatan sehingga untuk zoom, untuk pematerian, untuk buat modul ini agak-agak terlambat ya Baik langsung saja saya mulai Ini sudah saya jalankan jadi ini yang akan kita perbaiki ya Kita akan perbaiki yang di sini Jadi sebenarnya di kode pada bagian fuse Ini sudah ada ya Terkait dengan kategori Kategori ini sudah memanggil detail kategoris Ini belum memanggil ya Ini kategori ya Ini kategori Oke ini belum di filter kayaknya Belum di filternya seharusnya ada filter terkait dengan Oh enggak sudah di filter ini ya Menggunakan kategori produk kemudian order by 1 Ini sudah di filter artinya Dia akan menampilkan produk-produk yang sesuai dengan kategori yang dipanggil Seperti itu Baik langsung saja saya mulai Kita ikuti modul Jadi acuanya tetap dengan modul ya Biar lebih mudah Di sini Untuk yang pertama Untuk yang kategori Kita menggunakan template Yang itu namanya Sob4kolom.html Jadi kita langsung menuju pada bagian template-nya Atau templating-nya di sini Ini dikatakan Sob4 Kita cari Sob4 ini ya Oke langsung kita klik saja Atau kita langsung tarik tidak apa-apa Tarik ditetakkan di Visual Studio Code Belum muncul Belum nyambung mungkin Oke ini Kita lihat dulu bentuknya seperti apa Biasanya kalau templating itu saya pasti melihat dulu bentuk-bentuknya Setelah bentuk-bentuknya saya pahami Kemudian saya menentukan mana yang akan dihapus dan mana yang akan digunakan Konsepnya Kalian Untuk bisa templating Sebenarnya harus memahami konsep dari Tag pembuka dan tag penutup Seperti itu ya Baik ini ada beberapa bagian Jadi nanti yang kita akan ambil adalah Bagian ini Sob Menandakan Jadi ini ada beranda Kemudian ada Nama kategorinya Ini kita hapus saja Bannernya Sebenarnya pakai banner Banner tidak apa-apa sih Kan Di kategori ada banner Tapi Saya tidak akan menggunakan Kemudian ini juga dihapus So-nya juga akan dihapus Oke langsung saja Jadi Penempatannya akan kita letakkan di bagian ini Ya Baik pertama kita cek dulu Nah ini pasti setiap tag itu akan rapi ya Ini bagian header ini Kemudian lah ini kita ambil ini dulu Sesuai dengan Apa Modulnya kita ambil yang break camp area Kemudian di sini Jadi ini kita copy paste Copy paste Kemudian kita letakkan di bagian Kategori Ini kita letakkan di bagian bawah Kita Kemudian ini Kita copykan yang di atas Jadi kita berikan nama Contohnya Ini kita copykan ya Ya lebih mudah Jadi nama kategori apa gitu ya Atau langsung saja kategorinya Biar lebih simple Meskipun beda dengan ini Jadi masalah Kalau yang ini saya panggilkan Ada nama kategori ya Bebas sebenarnya Jadi kalau saya langsung panggilkan Kategorinya ini Ini kategorinya Kita letakkan di sini Kita Untuknya tidak pernah Kita hapus yang di atas Nah ini Kalau kalian tanya Ini kategoris dari mana Ini sebenarnya ada dari Sini Kategoris dari sini Dia memanggil Get Pro Object Or 404 Ini artinya Menggunakan Ketika slugnya sama Maka dia akan memanggil Satu file Kategori yang sama Jadi kalau Kata slugnya itu ada dua Maka ini akan error Karena Get object Or 404 Ini hanya menyampilkan Satu data Beda kalau kita menggunakan filter Atau Beda kita menggunakan Con Con khusus Apa ya Con khusus Menghitung jumlah Dari Apa itu namanya Jumlah dari Product Atau sum gitu ya Beda lagi gitu ya Tapi ada Con yang hanya menampilkan Satun Ada juga Nanti Kalau ada kesempatan Kita bahas itu Kemudian di sini ada Ini ya Get object Ini sebenarnya sudah saya panggil di atas Get object Ya Kemudian Kategori Slug Sudah saya jelaskan sebenarnya Bahwa ini menggunakan Parameter yang ada Oke Kita cek Jalan kan Maka hasilnya Seperti ini Home Makanan-makanan Ini ya Ini karena Nama produknya Eh sorry Nama kategorinya Makanan-makanan Oke Kemudian di bagian ini Kita lakukan Pengelingan Biar lebih nyambung Jadi di sini Kita tuliskan Beranda Beranda Kemudian di bagian ini Kita hapus linknya Kita isi link yang Link untuk beranda Link beranda itu Kalau tidak salah Namanya beranda Kalau salah Tenggali ubah Menyesuaikan dengan URL-nya yang ada Beranda Beranda Kita cek namanya beranda Oke beranda ya Sama ya Name-nya ini Yang dipanggil ya Kemudian Ini sudah sama Maka udah jalan Di sini Dia kalau kita tekan Ini beranda Maka akan kembali Ke menu beranda Oke Jalan ya Langsung Kita lanjutkan Kemudian di bagian bawah Yang akan kita seleksi Adalah ini Kita ambil ini Ambil ini ya Ini sebenarnya Saya ambil semuanya Sebenarnya sih Di sini tutorialnya Saya ambil semuanya Di bagian ini Saya ambil dari Kelas Content Weaver PT60 PB60 Yang kita ambil Sebenarnya semuanya Tapi nanti Tetap kita hapus Oke kita ikuti Mungkin dulu aja Biar kalian Ada panduannya ya Di sini Ini Yang kita ambil Jadi kita ambil Semuanya Ya ini Pasti kalau Templating Yang ada di Mana pun Tidak manapun sih Sebagian ada yang jelek juga sih Templating yang ada Di Templating Coop itu Seharusnya rapi Jadi antara Pembuka dan penutup Itu rapi Kayak gini ya Ini rapi ya Rapi susunannya Rapi Ya Tapi jadi Dia Antara penutup Dan membuka Diffnya itu Sejajar Ya Tapi meskipun Tidak sejajar Bisa sih Tapi Akan Bingung Kalau Tidak sejajar Karena kita harus Memperbaiki Dan memperkirakan Mana penutupnya ini Mana pembukanya ini Gitu ya Di sini kita Kopikan Di bagian Kategori Baik Kategori di sini Kalau kita jalankan Pasti Akan Banyak yang kosong Yang kosong ya Tapi sebelumnya Ingat Karena ini Menampilkan Sebuah rupiah Dan menampilkan Gambar Maka Di modulnya Dikatakan Harus menambahkan Static Dan ini ya Jadi kita tambahkan Static Dan Humanize Jadi static Untuk menampilkan Gambar Ke file Kemudian Load yang Humanize Itu untuk Menampilkan Atau Mengkonversi Menjadi Sebuah Angka Berbentuk Rupiah Atau Angka Apa ya Angka Yang itu Dikonversi Seperti Bentuk Ada titiknya Ada komanya Menandakan Itu adalah rupiah Yang lebih mudah Baik Kita letakkan Di bagian ini Ini ya Kalau sudah salah Oke Di oke Di atas ya Di atas Salah ini Kita letakkan Di bagian atas Sejajar dengan Invest Kemudian Lihat Apakah error Ini solo Error Oke Error ya Kemudian Kita seleksi dulu Seharusnya saya ubah dulu Ini ya Saya panggil-panggil Semuanya Tapi kelamaan Kita butuh yang cepat Jadi kita nanti Yang dipakai saja Oke Ini bagian Ini oke Kita cek lagi ya Ini bagian banner Ini bagian banner Kita hapus Bagian bannernya Ini akan lebih cepat Daripada Yang di modul Agar Efisien waktunya Maksimal Baik Modulnya sudah hilang Sorry Modulnya Bannernya sudah hilang Steve Oke Kemudian Kalau itu Kita Lihat dulu P ini kita juga Hilangkan Kalian Simpan Jangan lupa Ini akan lebih cepat ya Daripada modulnya Oke Lihat Hilang Kemudian ini Shortbuy-nya juga dihilangkan Shortbuy-nya Di sini Kita copy Jadi Dia Pembukanya rapi ya Kita Coba lagi Hilang Kemudian Kita jadikan satu Ini sebenarnya ada dua Apa ya Ada dua kolom Kolom yang pertama ini Kolom yang kedua ini Kolom pertama ini Kolom kedua ini Dan ini beda-beda ya Jadi Manggilannya beda-beda Oke Langsung saja To the point Di sini kita jadikan satu dulu Jadi kita hapus dulu Oke Kita Biasanya kita mainnya Diff-diff penutup ya Diff penutupnya Kita rapikan dulu Dan Diff penutup Dan diff pembukanya Kita rapikan Baik Jadi memang Kalau sampian Kalian Senggang Silahkan Buka Apa ya Tutorial Terkait dengan HTML Itu biasanya Kalau saya dulu Ketika mahasiswa Belajarnya itu Tapi mahasiswa Semester terakhir ya Saya Kalau semester muda Masih belum dapat Belajaran website ya Semester tua Sudah semester delapan Itu saya biasanya Belajar otodidaknya Di W3 school ya W3 school itu ya Atau di Boastrap kadang-kadang Tapi Boastrapnya masih Boastrap Apa Boastrap kuno Masih 3 Kalau dulu itu Oke kita hapus Yang pertama Oke kemudian Yang kedua Kita List Yang kedua ya Kedua Kita rapikan dulu Jadi kita Apa ya Lihat Pembuka dan penutupnya Kemudian Yang terakhir Masih ada Kita jadikan Satu dulu Kenapa Jadikan satu Karena satu itu Akan diulang Akan Supaya itu dinamis Ketika ada tambahan data Maka akan Otomatis menambah Oke ini kita hapus Semuanya Penjadikan satu Oke Sudah jadi satu Kemudian Di bagian ini Kita rapikan dulu Ini kan ada Apa ya Ada ini ya Seperti Image Jadi kita Panggilkan Nama static Kita tuliskan disini Static ya Static Kemudian Ini saya kopikan aja Kalau ini kan Lebih Lebih simple Hanya mengubah Satu saja Kita pastikan aja Semuanya berjalan dengan Baik dulu Baru Setelah itu kita Modifikasi dengan Menggunakan For Perulangannya Atau loopingnya ya Kita cut Kita hapus Sebagian sini Baik Nah ini Kemudian Ini kayaknya Gambarnya sama ya Disini juga sama Kita gambarnya Sama ini Cuma 12 ya Ini menggunakan 12 Kita ganti 12 saja Kita samakan aja Dengan Templatingnya Ikuti dulu Templatingnya Baik kita jalankan Maka Ada satu Ada satu ya Kita jalan Satu Gambarnya beda ya Jadi ada dua bagian Sebenarnya disini ya Oke Ada dua bagian ya Bagian pertama ini Dan kedua Ini bentuknya Baik Setelah itu kita lakukan Perulangan Ini perulangan Sudah Ini sudah ya Tahapnya sudah Jadikan satu Kemudian Ini perulangannya Kita menggunakan 4MT ya 4MT Jadi kalau kosong Tampilannya apa Kalau ada Tampilannya apa Seperti itu Jadi kita ulang disini Kita cek dulu Pembukanya Penguang butuh Kesabaran dan Ketelitian pasti Kalau gak teliti Pasti akan kacau Disini kita Oke ini ya Kita forkan Kita ulangkan Jadi 4MT 4MT Oke Ini ada 4MT Ke bawah Perintinya Kemudian Di bagian atas Kita Oke Kita ajak Ini aja Kita cut Yang disini aja Kita cut Di bagian ini Kemudian Nah ini Ketika ada Disini Kita pakai Menggunakan Raw Raw Kemudian Kita lihat Kata penghubungnya Atau variabelnya Yang di Rendering adalah Detail category Namanya detail category Jadi kita copykan Detail category Di bagian Sorry Ini di bagian Categoris Categori Kemudian ini kita Pastikan disini Ketika kosong Apa isinya Maka Kosong itu Isinya ini Kategoris Namanya apa Kosong Oke Disini ya Oke Kemudian yang di bagian bawah Juga sama Dengan yang di atas Kita samakan aja Namanya Tidak jadi masalah Yang penting Area dari Loopingnya Tepat ya Area nya Tepat Oke kita copykan Ini dulu semuanya Nanti kita edit Nah ini Kemudian Di bagian ini Ini Tidak menggunakan ini ya Kita lihat Kelasnya itu Kelasnya pakai ini Kelasnya pakai ini Sekarang kita cek Apa hasilnya Di sini Di sini Kayaknya Tidak ada produk Di sini ya Tidak ada produknya Kita cek Tidak ada produk Siapa itu Makanan-makanan Ada Makanan Tidak Oke makanan Masih kosong Oh ini ada Ini ada Jadi ini Akan kita Lakukan Modifikasi Baik Modifikasinya Agak panjang Saya katakan Agak panjang Tidak ada panjang Kalau ini Yang panjang Itu nanti Terkait dengan Detail Produk Kenapa panjang Karena Harus memanggil Semua gambar Yang ada Jadi Gambar 1 Sampai 5 Dipanggil Tapi menggunakan Percabangan Nanti kita bahas Selanjutnya ini Ini kita telah dulu Yang ini kita ganti Oke Sebenarnya sudah jadi Bisa copy paste Ini Sudah Jadi Di bagian produknya Ini Image nya Kita copykan Yang ini Jadi pelan-pelan Enak Sebenarnya Kalau kalian paham Alu ini Itu enak Sini Ini linknya Kita hapus dulu Linknya kita hapus Jadi tidak ada link Dulunya Oke Ini kannya Linknya sama Kita ctrl F Kita kosongkan Bilang semuanya Yang ini Kemudian Gambar sudah muncul Kemudian Nama Nama filenya Kita copykan lagi Disini Oh ini sudah tulisan Barang baru Oke Sampai sini If Spun Barang baru Oke Ini Disini ya Barang baru Yang ini Oke Kita hapus ini Kita ganti Kita rapikan Jadi kalau Kalau barang baru Maka muncul Baru yang di atas Pojok itu Kemudian Kita pelan-pelan Kita telah dulu Menggunakan konsep Menggunakan Acuan modul Disini Kemudian Ini ada price Ketika namanya Itu Oke Ini Sebelum price Sebelum diskon Sebelum harga Kita akan meletakkan Ini Raw product Ya Raw productnya apa Kita copyin disini aja Mis Oke Kita copyin juga bisa ya Tapi kayaknya sulit ya Ya Tidak sulit Kopinya Tidak bisa ya Kita copy Dari Semuanya Dari H2 H4 Kita copykan Di bagian ini 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 menggunakan H4 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 Yang disukai Yaitu Atau Tambahkan kolom komentar Tapi agak panjang Jadi nanti Kalau memang Kalian Siap Menggunakan Sebagai skripsi Maka Mungkin ini akan Ada lah Ada tambahan tabel gitu ya Jadi disini Kita hapus Yang disini Di bagian ini Review Kita cek dulu Alunnya Oke Alunnya kita cek Oh Dari Deskripsi atas Masih ada Info Jadi disini ya Reviewnya Hating Sampai ini Kita hapus Oke Kita hapus Ini Oke Kita hapus ya Produk review Kita hapus Jadikan 1 Maka Hilang Cek Hilang Hilang ya Oke Hilang Ini Hilang juga ya Hilang Kemudian Kita Tambahkan lagi Kita cek Tolak lagi Yang di bagian ini Price Ada Ada Old price Nanti Kalau Old price Itu akan Dicoret Karena itu Berdiskon ya Berdiskon Kita Di bagian ini Ada Price box Kemudian L Ini ada disini Ada New price Kemudian Ini Disconnya apa Oke Sampai sini ya Kita ketikan Disini Penggunaan Ininya Price box Ini Kita rapikan Sedikit Oke Kita rapikan Aja Sekarang Jika 0 Maka akan Mucul Ini Yang kita Yang tadi Humanize Itu ya Ketika dia Ketika dia 0 Atau tidak Ada diskon Maka dia Menggunakan Harga Ketika dia Ada diskon Else Maka dia Menggunakan Setelah diskon Setelah diskon Ini 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 Modulnya Salah Di modulnya Salah Tidak Menggunakan Ini Di Modulnya Itu Setelahnya Di bawah Kita cek Lagi Jadi Ini Ngambil Di mana Sebenarnya Ini Mudah Ini Ngambil Dari Modul Sorry Models Yang kita Buat Disini Setelah diskon Hanya Ada Kemudian Kita Coba Jalankan Apakah ini Ada diskon Kalau ada Di coret Kemudian Kita lanjut Dulu Berarti Setelah diskon Itu Misalnya Juga Oke Kita cek Lagi Nanti Gampang Baik Disini Detail Barang Oke Kita Kasih Nama Detail Barang Namanya Bukan Apa Tadi Itu Namanya Bukan Namanya Itu Disini Bukan Add to Arch Kita Add Add to Chart Tapi Detail Barang Ya Kemudian Ini Dihapus Link Linknya Dihapus Karena Mungkin Tidak Dihapus Tidak 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 Dihapus Kemudian Kita Cek Lagi Alurnya Detail Barang Linknya Oke Ini ada Berapa Link Kita Kopikan Link Yang Di bawah Sampai Sini Link Ada Berapa Link Satu Dua Kita Cek Lagi Di bagian Ini Ini Kita Hapus Kita Ganti Link Set Sudah Jadi Kita Langsung Koneksi Dengan Ini Jadi Ada Ini Untuk Yang Modal Kemudian Ada Ini Untuk Yang Press Atau Menggunakan Send Whatsapp Oke Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Insya Allah Tidak Ada Error Baik Sudah Sesuai Oke Sudah Sesuai Send Whatsapp Dia Buka Tab Baru Kemudian Ini Nah Keluar Keluar Jadi Ada Yang Ngeluh Kemarin Itu Pak Ini Kok Gak Bisa S Mungkin Kalau Gak Bisa Salahnya Ada Disini Disini ID Atau Tulisannya Gak Sama Gitu Atau Kena Ada Strip Nya Atau Ada Ada Yang Kurang Intinya Kurang Selitif Saja Kemudian Di bagian Bawah Kita Samakan Bagian Bawah Kita Samakan Yang pertama Gambar Oke Di bagian Atasnya Ini Juga Sama Setelah Discon Kita Ubah Di bagian Ini Setelah Discon Saya Lupa Kemudian Di bagian Ini Kita Samakan Sebenarnya Sama Logikanya Sama Dengan Yang Di atas Ini Kita Kopikan Tinggal Copy Paste Sebenarnya Karena Ada Modulnya Kalau Kalian Paham Terkait Dengan Penggunaan Alur Sistem Alur Penggunaan Template Nah Oke Sekarang Kita Cek Di Sini Kita Tepas Dulu Muncul Oke Muncul Cuman Masih Masih Perlu Ada Perbaikan New Di Perbaiki Lagi New Kita Buatkan Sebuah Percabangan If Jika Ada Baru Keterangan Baru Maka Ada Tulisan Baru Kalau Tidak Ada Akan Kosong Kita Hapus Hapus Ininya Baik Selesai Baik Di bagian Bawah Juga Sama Ini Terkait Dengan Apanya Ratingnya Kita Hapus Juga Review Di sini Kita Hapus Kita Samakan Yang Di atas Tapi Tetap Ini Hanya Di Tutorial Ini Tapi Kalau Tetap Dimunculkan Menggogak Jadi Masalah Aman Ini Namanya Pakai H4 Jadi Di sini Kita Kopikan H4 Untuk Price Nya Juga Sama Menggunakan Percebangan Jika Ada Discon Jika Tidak Ada Discon Ini Percebangan Price Nya Else Terus Sampai Else If Jadi Jangan Lupa Ini Ada If Berarti Di bawah Ada And If Ada Else If Else And If Ini Kita Copy Paste Dulu Kita Letakkan Di bagian Harga Yang Di bawah Harga Perlu Percabangan Karena Takutnya Ada Discon Oke Kemudian Ini Yang Baru Mungkin Yang Baru Di Sini Ada Keterangan Dia Memanggil Sebuah Text Text Keterangan Keterangan Kemudian Ada Ada Tambahan Kode Yang Namanya Itu Trans Trans Cate Words Ini Artinya Digunakan Untuk Memanggil Text Sebanyak 15% Kemudian Di Save Save Itu Artinya Save Itu Artinya Kan Disini Untuk Yang Keterangan Ini Menggunakan Apa Namanya Terlupa Menggunakan Text Editor Jadi Text Editor Itu Sebenarnya Dia Menggabungkan Antara Text Yang Ada Di HTML Agar Text Berjalan Contohnya Di Dalamnya Text Itu Kita Berikan Tebal Maka Itu Sebenarnya Ada Kata Strong Atau Bold Itu Akan Berjalan Juga Akan Tebal Maka Kita Perlu Menambahkan Kode Save Seperti Ini Kita Coba Buktikan Kalau Gada Save Bagaimana Lebih Jelas Ini Posterkan Di Sini Kita Hapus Kita Tambahkan Penutup Dari P Paragraph Kemudian Juga Lupa Hapus Baik Ini Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Bagian Ini Gambarnya Belum Muncul Ini Ada Yang Salah Pasti Muncul Ini Hanya Sebagian Katanya Yang Muncul Kita Cek Dulu Nama Produknya Gak Muncul Gambarnya Gak Muncul Kenapa Itu Oh Iya Ini Lupa Dikopi Tadi Nama Produknya Tidak Dimunculkan Ada Yang Lupa Tadi Dikopi Paste Yang Ini Ini Gimana Ini Oke Oke Lenggis Lenggis Kita Lihat Di atas Ada Kesalahan Tadi Ref Itu Oke Disini Jadi Produknya Itu Di Tengah Tengah Disini Di Ref Kemudian Kita Berikan Penutup Ref Cek Apakah Muncul Ref Apakah Gambarnya Muncul Muncul Gambarnya Muncul Tadi Kena Hapus Sorry Ini Oke Kita Coba Hilangkan Safe Kita Coba Hilangkan Safe Yang Ada Disini Baru Tidak Safe Kita Hilangkan Maka Akan Muncul Paragraf Muncul Semuanya Ini Ada Kata P Ada Kata Spasi Muncul Semuanya Karena Kenapa Karena Perubahan Yang terjadi Dari Text Editor Itu Adalah Perubahannya Itu Disebabkan Dalam Text Editor Itu Dia Menggunakan Tek-tek Yang ada Dalam HTML Itu Dan Untuk Menerapkan Itu Dalam Django Itu Menggunakan Kata Safe Untuk Yang Lainnya HP-HP Juga Ada Caranya Ada Cara Tinggal Dicari Aja Oke Jadi Kita Perlu Tambahkan Safe Safe Sekarang Maka Ini Kan Hilang P Nya Kan Hilang Sudah Ini 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 Juga Belum Selanjutnya Di bagian Bawah Juga Sama Sebenarnya Ini Kita Hapus Saja Yang Bebas Kita Ikuti Modul Ikuti Modul Ikuti Modul Di bagian Ini Kita Mulai Dari Li Li Yang Ini Pembuka Li Li Ada Berapa Kita Hitung 1 2 3 Oke Kita Kopikan Yang Kita Kopikan Yang Disini Oke Coba Jalankan Oke Hilang Ya Get Barang Whatsapp Juga Bisa Sudah Kalau Whatsapp Klik Bisa View Muncul Ya Viewnya Muncul Kayak Gini Ya Sudah Jalan Oke Selesai Sudah Terkait Dengan Ini Ini Sudah Dihilangkan Sebenarnya Dari Awal Ya Ini Menghilangkannya Sudah Kemudian Oke Saya Nyatakan Untuk Yang Ini Selesai Silahkan Dipahami Dulu Alunnya Bagaimana Kemudian Ini Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Dua Parameter Jadi Dua Parameter Itu Digunakan Untuk Detail Product Detail Product Jadi Nanti Urutannya Ada Kategori Kemudian Telah Ada Kategori Kemudian Ada Nama Product Tentunya Kategori Nama Product Itu Harus Sudah Disluck Atau Menggunakan Kata Sluck Jadi Kita Modifikasi Yang ada Disini Kita Lihat Di Bagian Bagian Ini Di Product Kita Hapus Kita Hapus Kemudian Kita Ke Use Product Use Product Ini Kita Akan Melakukan Sedikit Modifikasi Di Use Product Ini Sudah 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 Saya Tandai Ini Saya Hapus Modul Ini Sudah Sudah Ada Perubahannya Ini Perubahannya Dari Ini Sudah Ada Sama Sudah Perubahannya Disini Kemudian Karanya Ini Mudah Sekali Yang Pertama Itu Ini Di Modulnya Kita Panggil Produk Satu Yang Itu Slucknya Sama Kemudian Di Bagian Bawah Ini Kemudian Bawah Ini Ada Ini Filter Jadi Ini Salah Satu Kelebihan Dari Jenggo Produk Ini Punya Relasi Punya Relasi Jadi Dia Bisa Memanggil Kategori Seperti Ini Jadi Ada Produk Kemudian Difilter Difilter Kemudian Kategorinya Dipanggil Atau ID Kategorinya Dipanggil Kemudian Produk Yang ada Disini Titik Oke Kita Lihat Pasti Disini Ada Yang Namanya Produk Itu Ada Kategori Ini Sebenarnya Memanggil Relasi Yang Sudah Ada Ini Kita Bukan Pasti Tunggu Masih Tunggu 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 Ya Tunggu Terlanjut Disini Ada Related Kemudian Con Menghitung Jumlah Jumlah Produknya Berapa Jadi Ini Semuanya Harus Kita Panggil Panggil Kita Dengan Dengan Menggunakan Conteks Ini Kita Kopikan Pasti Yang Disini Ya Sudah Sudah Kita Panggil Kemudian Setelah Dipanggil Di Bagian Produk Belum Kita Panggil Kita Lihat Produknya Disini Produknya Masih Kosong Sudah Kita Panggil Semuanya Disini Tinggal Kita Untuk Penerapan Ini Kita Menggunakan Ini Penjelasannya Menggunakan Single Produk Dot Html Ini Kita Cari Single Produk Html Ini Kita Klik Dulu Kita Lihat Hasilnya Bentuknya Gimana Bentuknya Seperti Ini Ini Bisa Semuanya Ini Bentuknya Gini Kita Pasti Kita Kita Akan Modifikasi Yang Tidak Dibutuhkan Yang Pasti Ini Kita Hapus Ini Kemudian Kita Hapus Kemudian Yang Ini Kita Tambahkan Jadi Yang Kita Akan Ambil Adalah Ini Ini Kemudian Ini Kategori Yang Memiliki Related Tersama Ini Menggunakan Fungsi Dari Fuse Ini Filter Jadi Dia Akan Memanggil Produk Yang Itu Memiliki Kategori Yang Sama Kemudian Ini Dihitung Jumlahnya Berapa Nanti Menggunakan Con Oke Langsung Saja Kita Panggil Kita Tarik Yang Ini Kita Kebawah Lama Lagi Baik Baik Kita Kebawah Ini Masih Bagian Nah Bannya Baik Ini Kita Yang Dipanggil Ini Kita Cek Dulu Yang Dipanggil Ini Kita Sudah Apa Perkecil Dengan Menggunakan Penutup Dari Diff Menutup Dan Buka Dari Diff Kita Lihat Disini Yang akan Diambil Adalah Branch Bread Come Ini Kemudian Content Wepper Kemudian Yang terakhir Ini Produk Area Tapi Sebelumnya Kita Akan Membuat Sebuah Link 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 Itu Jadi Nanti Di bagian Beranda Yang Itu Mengacu Pada Detail Produk Harus Diberikan Link Link Ini Langsung Saja Kita Cari Dulu Kita Cari Yang Pertama Kita Mulai Dari Bagian Beranda Di bagian Beranda Kita Buka HTML Beranda Disini Sorry Bukan HTML Beranda Website Kemudian Beranda Baik Kita Cek Yang memiliki Link Kita Menyesuaikan Dengan Yang ada Ingat Parameter Yang dipanggil Adalah Yang pertama Selak 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 Kategori Yang kedua Selak Untuk Product Ini Yang dipanggil Selak Kategori Kemudian Selak Product Seperti ini Jadi Acuannya Ini Kita Panggil Ini Jadi Di bagian Beranda Kita cari Yang mengarah Pada Detail Terus Ke bawah Lagi Nah Ini Mengarah Pada Detail Ini Sorry Banner Banner Ini Banner Ini Product Ini Ini Anggap Bukan Anggap Ini Gambar Ketika Diklik Mengarah Pada Detail Product Jadi Kita Buatkan Caranya Mudah Sekali URL Kemudian Kita Hapus Ini Namanya Apa Namanya Namanya Adalah Product Namanya Product Kita Luliskan Product 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 Kemudian Disini Kita Panggil Pro Ingat Yang Pertama Setelah Itu Dipanggil Ini Adalah Apa Namanya Kategori Jadi Ini Kan Manggil Product Maka Pro Kita Panggil Kategori Jadi Ingat Kita Perhatikan Di bagian Apa Namanya Modul Sorry Bukan Model Bagian Model Itu Sudah Di Produk Sudah Ada Kategori Jadi Kita Panggilkan Kategori Titik Dalam Kategori Itu Kita Cek Lagi Dalam Kategori Ada Yang Namanya Slug Jadi Untuk Menghubungkan Fill Satu Yang Itu Memiliki Relasi Tinggal Kita Menggunakan Tanda Titik Jadi Disini Kita Tuliskan Pro Kita Kategori Titik Lagi Kita Panggilkan Slug Artinya Spasi Artinya Kalau Kita Kalau Dalam Sebuah Model Itu Memiliki Relasi Relasi Jadi Anggap Relasinya Itu Kita Akan Memanggil Slug Dalam Kategori Kan Beda Tabel Jadi Alurnya Kita Parabelnya Kita Panggil Kemudian Nama Nama Ini Karena Namanya Adalah Kategori Maka Kita Panggil Kategori Kemudian Setelah Panggil Kategori Kita Masuk Ke Kategori Kategori Apa Yang Kita Panggil Adalah Slug Jadi Relasi Itu Dalam Jinggu Cukup Menggunakan Tanda Tanda Titik Kemudian Spasi Kemudian Pro Lagi Pro Dari Mana Pro Disini Oke Serebel Yang Sudah Kita Buat Kemudian Produk Nya Adalah Slug Nya Ini Slug Nya Itu Adalah Slug Produk Nya Namanya Slug Juga Sama Jadi Kita Slug Ini Adalah Cara Manggil Karena Kita Menggunakan Dua Kategori Eh Sorry Dua Parameter Kita Kepastikan Kita Cari Lagi Ini Linknya Oke Kebawah Lagi Oke Detail Kita Kopikan Disini Kebawah Lagi Ini Sudah Kita Buatkan Ini Nama Gambar Detail Detail Product Kita Kebawah Lagi Trend Nama Nama Product Kita Kebawah Lagi Detail Baik Sudah Selesai Baik Kemudian Di bagian Kategori Juga Kita Samakan Tapi Bedanya Ini Mengikuti Variable Yang Kita Buat Oke Gambarnya Ini Karena Variable Itu Beda Tidak Menggunakan Pro Karena Menggunakan Row Maka Kita Ubah Ini Menjadi Row Ini Pro Sorry Row Ini Pro Kita Copy Pastikan Ini Karena Kodenya Sama Kodenya Karena Kemarin Banyak Yang Ketika Diklik Gak Ada Gak Ada Ketil Nya Kemudian Disini Kita Namanya Copy Pasteur Kemudian Juga Di bagian Detail Kita Copy Pasteur Tik lagi Apakah Ada yang Kurang Oke Name Nya Oke Nama produknya Kita Copy Pasteur Oke Produk ini Oke Kemudian Oke Ke bawah Lagi Di bagian Ini Juga Kita Samakan Oke Ini Sudah Bagian Bawah Ke atas Maksudnya Ke atas Belum Ada Belum Saya Berikan Ini Belum Ada Baik Ini Belum Ada Juga Kemudian Di bagian Ini Kita Belum Ada Sudah Sekarang Kita Lihat Ketika Diklik Apa Hasilnya Detail Detail Barang Detail Barang Ini Baik Lihat Lihat Pengalamatannya Ini Adalah Slug Untuk Kategori Kemudian Ini Adalah Slug Untuk Nama Produk Akan Muncul Dua Slug Atau Double Parameter Yang Kita Gunakan Seperti Itu Kemudian Sudah Selesa Ini Bagian Ini Kita Nuju Pada Ini Bagian Produk Yang pertama Kita Ambil Bread Crumb Area Jadi Kita Sudah Buka Ini Kita Berlis Save Ini Ada Perubahan Ini Kita Ambil Yang Ini Sesuai Dengan Panduan Atau Modul Kita Kopikan Disini Kita Kopikan Di Bagian Produk Bukan Disini Produk Disini Kita Hapus Produk Kemudian Sebenarnya Ini Sama Konsepnya Dengan Yang Kategori Menandakan Nama Produk Kita Kopipaste Aja Cuma Akan Ada Sedikit Modifikasi Nama Produk Ini Kita Kopipaste Di Sorry Di Produk Di Produk Kita Kopikan Yang Disini Ini Sorry Bukan Kategori Sekitar Lihat Di Bagian Fusenya Adalah Ini Menggunakan Detail Produk Jadi Namanya Produk Produk Namanya Produk Sudah Maka Lihat Hasilnya Akan Lebih Rapi Brunch Nggak Muncul Ini Nggak Muncul Ini Dan Ngerol Serusnya Muncul Ini Nama Nama Produk Nama Saja Ada Tapi Nama Underscore Produk Kalau Nggak Saya Lagi Bursanya Kita Lihat Apakah Muncul Baik Muncul Kemudian Yang kedua Yang Diambil Lagi Adalah Conten Waper Ini Kemudian Wapernya Diambil Kita Lihat Di Single Produk Ini Diambil Kemudian Kita Paste Kan Setelah Kita Copy Paste Copy Terus Tekan Di bagian Ini Oke Kemudian Yang terakhir Kita Paste Tekan Lagi Di Ini Section Produk Area Kita Cari Yang Di Sini Ini Kita Pastikan Lagi Di Bagian Produk Hasilnya Kita Lihat Muncul Tapi Gambar Tidak Muncul Ini Bisa Sebenarnya Bisa Ini Kita Lakukan Modifikasi Kita Laksikan Modifikasi Ini Angkan Kita Ikuti Oke Kita Langsung Lanjut Kita Telah Satu Per Satu Biar Detail Kita Mulai Dari Yang Paling Atas Sendiri Di Bagian Detail Produk Produk Ini Telah Oh Ini Banyak Gambar Oke Disini Gambar Yang Pertama Adalah Ini Gambar Ini Oke Ini Produk Yang Paling Atas Sendiri Ini Produk Yang Paling Atas Sendiri Kita Lihat Di Bagian Ini Gambar Yang Paling Atas Sendiri Kita Kepasikan Ini Ini Dari LG LG Nah Dari Sini Kita Kepas Tekan Ini Kita LG Image Baik Oke Ini LG Kita Rapikan Lagi Kemudian Di bagian Kedua Pakai If Kenapa If Karena Bisa Tidak Ada Gambarnya Kalau Tidak If Ketika Gambar Tidak Ada Maka Itu Akan Error Karena Manggilnya Hal Yang Tidak Ada Seperti Itu Ya Tapi Kalau Yang Di Atas Ini Wajib Ya Maka Pasti Akan Ada Gitu Ini Kita Copy Paste Kan Di Sini If Nah Ini Kita Rapikan Sedikit Kemudian Kita Lakukan Modifikasi Ini Satu Sampai Lima Kita Lihat Yang Dibutuhkan Gambarnya Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Kita Ada Lima Gambarnya Di Bagian Produk Kita Pelan-pelan Saja Yang penting Kalian Paham Ini Satu Kita Copy Paste Ini Sorry Dua Kita edit Terakhir Tiga Hupas Lima Kemudian Ini Yang Pertama Satu Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Dua Kemudian Ini Adalah Tiga Pelan-pelan Dan Kalian Paham Dan Hati-hati Ketika Kodenya Takut Ada Yang Kalian Tiga Empat Terus Sama Empat Ketika Lihat Empat Empat Produk Empat Atau Biar Kalian Tidak Salah Kita Kepitakan Yang Ada Di Sini Lima Yang Terakhir Kepitakan Produk Ini Delta Menyap Oke Nanti Kita Cek Nanti Baik Disini Kita Lihat Hasilnya Ini Ada Ini Produk Ada Berapa Yang Lain Ada Ada Del Produk Tunggu Sik Ada Yang Salah Oke Ini If 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 Thumb Nya Oke Ini Juga Sama Kita Berikan Dari Kita Kepasitakan Ini Di Bagian Bawah Sampai Lima Ya Sampai Lima Thumb Nya Ini Penutupnya Oke Div Satu Div Dua If Oke Kebawah Terus Sampai Penutup Yang Ada Disini Ini Ini Kita Hapus Di bagian ini, ini saya, dan sangat hati-hati sekali. Jadi, yang pertama ini wajib, makanya tidak menggunakan percabangan. Kemudian yang kedua, sampai yang terakhir ini boleh kosong, maka bisa menggunakan percabangan. Takutnya tidak ada gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini, kayaknya saya hapus ini ya. Oke, ini saya hapus langsung. Till product, kemudian 6, 7, langsung ke 6, 7. Oke, ini dihapus. Contents is good. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini judulnya. Ini judulnya, kemudian ini dihapus ya. Dihapus semuanya di sini. Ini dihapus. Dihapus. Oke. Kemudian ini judulnya. Judulnya menggunakan H2. Oke, ini judulnya ya. Menggunakan H2. Kita pastikan di sini. Ini H2 judulnya. Atau nama produknya. Oke. Kita coba nyeramkan. Nah, muncul ya. Kemudian untuk rupiahnya ini, kita juga menggunakan percabangan, takutnya ada nilai atau ada diskonnya gitu ya. Jadi, kita pastikan di sini. Kita tunggu di bagian mana. Kita cek dulu. Di box kan ya. Oke, di box semuanya. Di box PT-nya juga hilang. Jadi, kita hapus ini. Box PT. Kita coba aja dulu. Oke, box PT. Oke, jadi ini. Jadi, semuanya ini. Kayaknya ini semuanya. Kita hapus. Hati-hati. Box. Oke. Kita latihkan lagi. Ini tolong diperhatikan dan pelan-pelan. Ini box PT-nya. Ada ya di dalamnya. Kemudian ada all price-nya. Untuk ketika ada diskon ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini setelah diskon ya. Setelah diskon. Oke. Di modem juga saya ubah. Sorry. Ini harus juga saya ubah. Tidak berkelanjutan salahnya. Ini H. Setelah ya. Dengan hasil copy-paste. Tapi juga diperhatikan terkait dengan videonya. Kita lihat. Quis. Error. Oke. Ini ada yang lupa. Kenapa error kayak gini? Karena kita lupa. Meletakkan ini. Di bagian ininya. Yang pertama itu kita letakkan. Kita copy-paste yang ada di ini aja. Di kategori. Di ini ya. Kita copy-kan. Statik sama humanex-nya. Untuk konversi ke tulisan rupiahnya. Jelankan. Sekarang udah ada error. Baik. Sudah. Tidak error ya. Ini. Harganya ini. Di diskon. Ini. Kemudian di bagian ini. Bagian ini ya. Kita cari dulu. Pelan-pelan. Tapi pasti ya. Oke. Kita pakai save ya. Kita munculkan semuanya. Save. Keterangannya. Di bagian oke. Ke bawah, ke bawah. Masih ke bawah. Di bagian ini oke. Ini ya. Bagian ini kita hapuskan. Menutup span-nya. Ini. Kemudian ini dimension kayaknya udah digunakan ya. Varian ya. Kita hapus aja ini. Kita hapus dimension-nya. Varian-nya. Tapi kalau memang butuh. Varian silahkan tambahkan. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini dihempus dimension-nya. Oke. Quantity berjalan ya. Kemarin ada yang gak bisa jalan. Mesti ada yang salah ini ya. Kemudian selesai. Quantity-nya. Oke. Ini kita tambahkan form ya. Ini di form-nya itu kita tambahkan di ini ya. Tapi nanti ini ya. Oke. Ini tambahkan post. Kemudian tambahkan. Ini sebenarnya token ya. Token untuk melakukan penyimpanan. Jadi. Token ini digunakan untuk kita menjalankan atau menyimpan. Menyimpan. Jadi. Dalam jenggo itu sudah ada semacam. Mengikat. Ketika menyimpan. Harus ada token gitu ya. Token-nya kayak gini. Saya resipin token-nya. Ada. Oke. Selesai. Quantity selesai. Kemudian. Di bagian Facebook-nya. Atau di bagian tambahan ini. Oke. Ini kita ubah dengan tulisan submit tambah ya. Oke. Ini tambah submit-nya. Saya cek. Di bagian button-nya. Oke. Ini. Ini tambah. Tambah cat. Tambah ke cat. Twist-nya kita hapus. Kayaknya gak ada twist-nya ya. Oke. Gak ada twist. Twist-nya. Tapi kalau mau tambahkan tetap gak apa-apa. Gak jadi masalah. Tapi saya hapus dulu. Karena kalau menggunakan twist. Kita harus menggunakan tambahan tabel pasti. Untuk menghitung twist-nya. Dan. Tidak bisa konsepnya. Kalau tetap menggunakan login. Oke. Sudah jalan. Oke. Kemudian di bagian bawah juga saya hapus. Ini nanti kita tambahkan ya. Di bagian bawah kita hapus. Ini-nya. Kita hapus ini ya. Black. Hasilnya. Oke. Kita hapus. Kita tetap samakan dengan ini ya. Baik. Oke. Sekarang hasilnya kita lihat. Masih ada kan kalian kan. Tidur kan ya. Halo. 16 suman ya. Ya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di bagian ini. Ini kan saya menambahkan beberapa link ya. Link yang digunakan untuk. Seperti WhatsApp. Kemudian seperti share-share di Facebook itu. Gitu ya. Share di Twitter. Ini suar di apa? Di Telegram gitu ya. Sesuai dengan Kelarak itu ya. Jadi kita kupastikan dari lilinya ini semuanya. Biar lebih mudah. Li. Sampai li akhir. Ada yang lain. Di akhirnya ya. Perhatikan lilinya ini. Kita postekan di sini. Kemudian. Kita hapus yang ada di sini. Pasti kita ganti. Kita ganti. Oke. Sudah selesai. Selesai tak? Kita cek dulu. Hasilnya. Tidak selesai ternyata. Salah ini. Ada yang keliru ini. Kita backflash lagi. Backflash lagi. Kita lihat adunnya. Kemana adunnya ini? Dari ini ya. Linya yang sudah betul kayaknya. Tapi kok. Oh. Ini oke-oke. Ini dihapus kayaknya. Ini tidak usah ini. Dihapus semuanya. Ini ya. Push. Baik. Kita cek sekarang. Apakah. Muncul. Oke. Muncul ya. Ini ada peliru. Whatsapp. Ini ada sebenarnya ya. Telegram. Ini ya. Oke. Ada ya. Baik. Bagaimana muncul kali ini? Ini sebenarnya poin mainan dari CSS ya. Oke. Di Whatsapp juga bisa ya. Oke. Ini sudah bisa. Nambahkan. Tinggal nanti kita tambahkan ke cat. Kita tambahkan cat khusus untuk keranjang nanti. Oke. Di pembahasan selanjutnya. Baik. Kita perbaiki yang ini dulu. Ini sangat mudah perbaiki ini. Kita. Oke. Ini sudah selesai. Kita ke bawah dulu sebentar. Kita perbaiki ini. Kita tambahkan ini. Whatsapp. Karena tulisannya CSS-nya. Kalau tidak salah Whatsapp. CSS-nya ada Whatsapp sama Telegram. Class-nya maksudnya. Sorry. Class-nya. Jadi kita ke sini. Kemudian di bagian CSS-nya. CSS-nya. Oke. Ini. Kita perbaiki ini. Kita cari aja. Facebook ya. Control-V. Facebook. Ini di sini ya. Ada satu tempat. Oke. Kita perbaiki ini. Whatsapp. Kemudian kita. Ini kayaknya butuh di refresh lagi ya. Ako nggak ngelir ya. Bisa nggak muncul. Kita coba di tempat lain aja. Kita pastikan. Harus di refresh. Menggunakan itu. Apa? Menggunakan setting hapus change-nya itu ya. Oke. Baik. Baik. Selesai. Kita cek. Apakah muncul. Dren. Ternyata muncul. Ini muncul ya. Kemudian di bagian bawah. Di bagian bawah ini kita ubah tulisannya. Sudah saya siapkan semuanya. Tenang. Mana wis. Kemana wis. Terus ke bawah. Oh ada empty product. Oh nanti ini dicatnya ya. Ada empty product. Oke. Ini menggunakan empty product ya. Ketika produknya tidak ada. Produk kosong gitu ya. Produk kosong. Ini apa ini. Produk kosong. Di bagian ini. Tunggu si ini. Ini ada yang kurang gak ini. Ini ada yang kurang. Oh ini enggak. Enggak ada yang kurang. Di bagian ini selanjutnya ya. Kita selanjutnya di bagian section kelas produk area ini. Ini kita kupasitkan di sini. Kita cari yang di bagian. Di bagian bawahnya. Ini ya. Jumlah produknya. Ini manggil jumlah ya. Jumlah yang ada di views tadi itu ya. Kemudian ini juga sama. Kita jadikan satu dulu. Pasti kita jadikan satu. Konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Ini dari sini ya. Sorry. Dari apa. Dari atas sekali. Pelan-pelan. Yang penting jelas. Alunnya. Agak lama gak jadi masalah. Mungkin kalian paham. Tapi untuk yang expert langsung. Selesai gitu ya. Tapi untuk yang pemula harus hati-hati. Baik. Inilah ini. Kemudian kita buatkan ini. For. Perulangan empty. Kita di bagian ini. Di bagian bawah ini. Kita buatkan perulangan empty. Oke. Kita lihat empty. Empty. Kemudian kita sudah-sudah pastikan tadi ya. Oke. Kemudian. Nah ini selesai. Kita letakkan di bagian bawah. Ketika gagal. Ah. Bukan gagal sih. Ketika kosong. Atau empty ya. Maka ketika empty. Kita tambahkan yang di bagian ini. Harus hati-hati. Oke disini ya. Sorry. Di bagian ini. Baik. Ini ketika produknya kosong. Atau tidak ada ya. Kemudian di bagian ini. Kita lakukan modifikasi. Sebenarnya caranya sama sih. Dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Semuanya caranya sama. Tapi tetap setelah dulu. Takutnya kalian kebingungan. Ini ada slugnya ini ya. If slug. Oke. Kita dari ini. Dari penutup A sampai A restnya itu. Jadi ini. Oke. Ini ya. Slugnya real. Kategori slug sama ya. Kemudian ini terkait dengan view-nya. Kita hapus. Kita kosongin. Kita hapus bagian ini. Kemudian ada H4. H4-nya kita kopikan disini. Kita oke. Sebelum H4 ini kok langsung oke ini ya. Kemudian lupa. Spun-nya. Menandakan produk itu baru atau tidak disini. Spun-nya. Kemudian di bagian F4. Tarik F4-nya. Ini F4 ya. Oke. Juga ada link-nya sudah disana. F4-nya. Untuk nama produknya. Tiga disini. Kemudian untuk yang harga. Kita samakan lagi. Harga. Real ini ya. Box. Price box di bawahnya. Terus sampai di bawah. Sampai di bagian penutup endif. Jadi ada if else endif. Seperti itu. Ini kita. Price box ya. Jadi di bawahnya price box-nya. Oke. Kemudian. Di bagian ini juga kita modifikasi. Kita ubah juga di bagian ini. Lilinya kita kopikan. Jangan lupa ya. Cumannya link. Pembuka dan penutup. Itu konsepnya. Ini kita. Nanti aja langsung. Lilinya itu. Oke. Kalau memang gak bisa. Kita harus ditelah lagi. Dilapikan lagi ya. Baik. Sekarang. Kita lihat hasilnya. Jumlah produk satu. Satu. Ini ya. Kenapa ini hanya satu. Karena memang hanya satu produknya gitu ya. Juga bisa. Diterapkan. Baik. Itu terkait dengan dua parameter yang sebenarnya ini menjadi tugas. Apa? Tugas UTS sih. Tapi saya lihat di kelas. Mana di kelas saya itu belum ada yang bisa gitu ya. Oke. Udah selesai. Oke. Kita diskusi dulu sebentar. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Saya apa? Monggo. Siapa itu? Toyib. Oh Toyib. Selalu aktif gitu. Monggo. Bang Toyib. Saya ada tiga pertanyaan tadi ya. Apa ini? Hah? Berangkat? Saya kan ada. Suaranya? Saya kan ada. Anu ya. Tadi. Kemarin saya kan udah menggunakan slogan. Selak. Sudah menggunakan selak. Oke terus. Ada berapa anu ya. Saya cari metodenya itu menggunakan ID itu. Apa? ID? Oh ya. Yang jadi pertanyaan saya itu kan. Kelebih. Apa? Kenapa Bapak menggunakan seluruh ini? Oke. Oke. Saya jawab. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Masih ada. Ada lagi. Mungkin ada apa Pak? 10 ada apa Pak? Terus. Yang kedua itu di bagian produk itu kan ada. Tadi itu. Di bagian jumlah. GML. Di GML kan ada relative.com. Iya betul. Contohnya. Ya. Itu maksudnya dari relatif itu apa Pak? Gitu Pak. Oke. Oke. Ada lagi nih? Terus yang terakhir. Saat anu Bapak anu copy paste kodingannya dari modul itu kan. Kenapa kok Bapak ini copy paste-nya rapi satu baris ya? Saya coba copy paste di modul biasanya terpisah gitu Pak. Gini 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 gini. Oke oke. Sudah ya? Ya. 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 Oke. Saya jawab dari belakang saja terlihat dengan copy paste. Sebenarnya kalau kalian itu copy paste-nya melalui PDF itu harus dirapikan secara total. Ya. Kan sangginin PDF. Jadi artinya kalian cover dulu ke Word gitu ya. Atau dari PDF di copy kan dulu ke apa namanya itu? Ke apa namanya itu bis? Tunggu-tunggu sih. Menitralkan itu? Oh. Notepad. Sorry. Notepad. Jadi memang tuh ya saya memang sengaja mengirim PDF biar kalian itu teliti gitu ya. Teliti dalam pemberian taktiknya itu dalam pemahaman taktiknya. Seperti itu. Jadi kalau sambian pingin tidak reward, pingin tidak reward maka convert dulu hasil PDF yang saya berikan itu menjadi quote dulu. Itu yang pertama. Yang kedua copy paste kemudian diletakkan di notepad dan rapikan. Ya. Rapikan. Biasanya itu yang sering salah nih teman-teman. Ketika ngopi dari PDF kemudian itu kan full ya. Full. Otomatis ke bawah ya. Kemudian kelasnya itu yang seharusnya itu tanda satu garis itu ke bawah. Makanya itu pas error. Itu yang terlihat ya. Ya. Ya itu. Jadi sampai nitralkan dulu di notepad. Itu cara yang pertama. Yang kedua convert dulu ke word agar lebih rapi. Seperti itu. Dan setelah itu dirapikan. Dipahami bahwa kelas. Pasangan kelasnya apa. Contohnya ada tulisan kelas. Sama dengan. Lihat. Apakah ada spasi atau tidak. Kalau selama itu tidak ada spasi. Maka itu satu. Satu kelas. Contohnya gini. Price old. Ya. Ada yang price old ya. Atau ada yang namanya price apa ini. Price new kayaknya gitu. Ada yang namanya price. Oke. Ada yang namanya price new price. Itu ya. Strip ya. Jadi penandanya itu kelas itu adalah. Membedakan kelas satu. Penaman kelas satu. Dan kelas lainnya itu adalah tanda spasi. Paham Nip? Tanda spasi. Tapi kalau tandanya itu berupa strip. Itu sebenarnya satu. Satu kelas. Itu ya. Satu kelas. Jadi sebenarnya ini logika. Logika terkait dengan pembelajaran CSS. Pertama itu terkait dengan kenapa saya menggunakan selak. Ya. Kenapa saya menggunakan selak tidak menggunakan ID. Oke. Sambian pernah belajar terkait dengan injections. Pernah tuh ya? SGL itu Pak. SGL and injections. Ya. Ya. Pernah. SGL and injections itu dia sistemnya mencari ID. Mencari ID. Jadi kalau ID-nya dibuka seperti itu biasanya. Saya juga pernah di dunia hacking sedikit. Tapi tidak banyak belajar tentang SGL and injections. Dia itu memanggil ID. ID-nya dapat. Ketika ID-nya dapat maka dia akan ditelusuri. Ditelusuri-telusuri sampai mendapatkan akun dari username dan password. Makanya saya sangat menghindari penggunaan ID. ID untuk para meter. Alangkah baiknya menggunakan kata selak. Karena kalau selak itu agak tertutup gitu ya. Jadi sulit untuk menerobos terkait dengan SGL injection. Karena untuk mendapatkan ID itu sangat panjang sekali. Bahkan sulit. Itu alasan saya kenapa menggunakan selak. Paham Bang Tuyip? Mas Tuyip? Ya. Ya. Jadi hindari menggunakan ID. Karena itu terkait dengan keamanan website. Kemudian yang terakhir terkait dengan related. Related ya? Betul ya? Ya. Saya share screen saja dulu. Agar jelas. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini ya? Betul? Ya. Ini ya? Oke. Ini sebenarnya. Ini hanya tambahan kode saja sih. Sebenarnya saya sih. Saya pengen. Biasanya kan kalau di Sopi itu. Detail produk. Di bawahnya ada produk yang memiliki kategori yang sama. Ada kan? Pernah lihat gak di Sopi? Sering-sering gitu kan? Jadi kalau kita meletakkan kategori terkait dengan baju gitu. Maka di bawahnya itu kategori-kategori yang sama ada di bawahnya. Seperti itu. Nah ini untuk kodingnya. Sebenarnya nama related ini bebas sih. Ini kan variable ya. Produk filter memanggil kategori. Dimana kategorinya itu memiliki kategori yang nilainya sama. Samanya apa? Samanya diambil dari yang di atas. Karena di dalam produk juga ada yang namanya tabel kata. Sorry, bukan tabel kategori. Karena ini memiliki relasi. Cara bagi. Jadi cara manggilnya adalah produk. Kategori. Kemudian ID. Saya dipahami itu ya? Cepetan? Bisa dipahami ya? Jadi artinya ini alasan saya menggunakan letter. Saya mengikuti tren yang ada di Sopi. Ada related atau barang-barang produk yang memiliki kategori yang sama. Untuk pengkodingannya di sini adalah dia memfilter dengan kategori yang dipanggil. Apa yang dipanggil? Adalah produk. Jadi produk ini kan juga ada kategorinya. Jadi kategorinya harus sama. Jadi produk titik. Produk titik dia panggil kategori. Kemudian karena ini relasi maka kita bisa juga memanggil ID. Ini ID apa? ID kategori. ID yang ada di kategori. Bisa dipahami? Kenapa kok udah pakai slug? Udah panggil ID. Udah panggil apa? Kenapa kok udah slug? Apa? Slug kategori.slug itu udah bisa. Gak apa-apa. Gak apa-apa pakai slug juga. Bisa. Jadi kalau pakai slug bisa jadi gini. ID. Kalau pakai slug ini ya. Kategori. Iya. Oke. Slug. Gini loh. Gini lah. Ini sama juga sama sih. Gak ada bedanya. Slug. Jadi kalau dia menggil dirinya sendiri dengan menggunakan tanda underscore dua kali. Kemudian ini kategori. Ini juga kita jawab dengan menggunakan slug. Itu ya. Paham? Atau paham? Ya Pak. Paham. Hah? Gini lah. Gini lah. Gini lah. Gini lah. Gini lah. Gini lah. Jadi dia related sama ini. Ya. Atau bisa menggunakan. Kita menggunakan ini. Ada tiga cara ya. Nah. Ini. Paham? Ya Pak. Paham. Ya. Bisa menggunakan banyak cara. Ya. Jadi kalau ini menggunakan parameternya. Kalau yang ini. Kalau ini saya menggunakan kata slugnya. Slugnya ini ya. Jadi produk ada field yang namanya kategori. Kemudian di dalam kategori ada kata slug. Karena ini manggil dirinya sendiri. Maka menggunakan underscore. Underscore. Dua kali underscore. Ya. Kalau ini karena dia. Dia tidak manggil dirinya sendiri. Tapi dipanggil melalui konsep ORM. Maka menggunakan tanda titik. Gitu. Titik gini. Ini juga sama. Kita coba ya. Ini apakah akan error. Text ini juga sama sebenarnya. Oke. Ini nih ya. Kita cek dulu. Detil. Tapi agak itu ya. Tapi ada error kok. Kita cek. Ini kok gak bisa. Ada error ya. Cuman karena ada perubahan. Ini ada error. Ya. Bisa kan. Bisa Pak Tuyip. Mas Tuyip. Ya Pak. Paham kan. Ada berapa cara kan. Ya. Jelas. Yang lainnya Monggo. Apakah ada pertanyaan. Yang tanya Pak. Ya Monggo. Siapa itu yang tanya. Misalnya. Pakai seleknya SQL itu bisa kalau di Jenggo Pak. Oke. Oke. Oke oke. Pakai query builder ya. Select bla 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 gitu kan. Ya Pak. Saya katakan bisa. Saya katakan bisa. Tapi. Mungkin tidak optimal. Ya. Tidak optimal. Di bagian. Jenggo nya. Karena Jenggo ini. Sudah ada yang lebih gampang. Bisa sih. Bisa. Saya katakan bisa mas. Ya. Jadi kalau. Saya cek tutorialnya ya. Ya. Ada kok. Tapi saya. Terus terang saya. Kurang memahami. Selekt. For. Jenggo. Jenggo. Oke. Jenggo. Query. Reader. Bisa mas. Saya katakan bisa ya. Tapi. Kurang maksimal. Ya. Ini. Kayak gini. SQL query builder. Oke. Ini kayaknya. Oh bukan. Bukan. Oke. Oke. Bukan ini. Ini. Ini kayaknya. Bisa mas ya. Jawabannya adalah bisa. Tapi jarang tutorialnya ya. Karena. Menyurutkan. Ada yang mudah kok dibuat. Sulit gitu ya. Oh ini gak ada. Tapi saya pernah. Saya pernah pakai. Itu. Tapi. Waktu awal-awal belajar ya. Ini. Ini masih phone. Quality table. Oke. Select. Select. Ini mas. Ini kayak gini ya. Select. Menggunakan select ini ya. 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 Bisa mas. Ya. Sebenarnya bisa kok. Bisa menggunakan itu. Tapi. Kurang maksimal. Ya. Paham. Pahasan. Paham. Pahasan. Saya pengen tanya barusan. Pahasan ya. Subhan. Oh ya. Subhan. Bisa mas. Saya harus katakan bisa. Tapi kurang maksimal mas. Select. Select itu ya. Select. juga menggunakan apa. On gitu ya. Menggunakan filter diganti dengan upware gitu ya. Bisa. Bisa juga. Tapi kurang maksimal sih. Ya. Itu biasanya. Itu masih lalu saya sih. Ketika saya menggunakan CI atau Laravel. Pasti ketemu dengan itu. Tapi. Untuk Laravel sekarang juga ada itunya ya. Laravel itu dikembangkan lagi menggunakan sistem. OREM juga kok. Ya. Cuman kalau. Apa namanya. Kalau CI itu masih belum. Dia menggunakan select-select gitu ya. Kalau yang Laravel sudah menerapkan konsep OREM. Kenapa mengarah konsep itu? Karena lebih simple. Lebih mudah. Dan. Coding itu dipersingkat ya. Sedikit kodenya gitu. Kalau select itu banyak sekali ya. Kalau. Relasinya sampai lima itu ada on. Ada where gitu. Banyak sekali. Panjang sekali pokoknya gitu. Ada. Juga di. Apa. Di SS gitu ya. Di aliaskan. Aliaskan apa. Di tabelnya gitu ya. Ya. Saya juga. Tidak pernah. Poding gak gitu. Pengalaman di. Tapi dulu ketika. CI. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi Pak. Oke. Menggol. Kalau lihat respon itu di Jenggo. Gimana Pak? Kalau di PHP kan pakai Fardam. Di. Javascript kan bisa pakai konsol. Kalau di Jenggo itu. Di Python pakai apa Pak? Iya. Pakai print. Pakai print. Iya. Tapi kalau di print itu. Kalau print biasanya. Itu keluarnya. Hanya. Untuk. Apa. CMD. Print ya. CMD. Ya. Coba. Kita cari aja. Pengganti Fardam ya. Ada kok. Banyak tutorialnya kok. Oke. Kalau ini Fardam ya. Tahu saya Fardam. Ada kok. Ada. Ada juga. Ini Fardam. Ini Fardam. What is Python Equilibrium or Van Dam ini? Kita lihat. Ada yang menggunakan print juga ada. Saya agak-agak lupa. Ada tutorialnya banyak kok di sini kok. Ini. Ya. Menggunakan print ya. Kelihatan ya. Print. Kalau PHP menggunakan print ya. Kalau yang itu apa? Kalau yang Python menggunakan print. Ini print global ini ya. Pakai double print ini dua kali. Oke. Oke. Ini pakai ini juga bisa install menggunakan Fardam. Ya. Kelihatan ya masnya ya? Menggunakan Fardam juga bisa. Oke. Juga bisa ini keynya. Ya. Print Python gitu. Ya. Juga bisa menggunakan Fardam. Ya. Nantinya bisa juga menggunakan Fardam atau menggunakan print. Tapi kalau saya sih. Kalau biasanya melihat request itu. Biasanya saya main itu kemarin ketika. Menerapkan. Apa namanya itu? Apa itu namanya? Res API. Jenggo Res Framework. DRF. Jenggo Res Framework. DRF-nya itu. Itu saya menggunakan print biasanya. Dan itu. Biasanya saya diterapkan dengan menggunakan CMD. Kalau ini tidak keluar ya. Tidak keluar. Tidak langsung otomatis. Tapi kalau dimatikan. Dikontrol sih itu keluar. Maksudnya biasanya otomatis. Tapi kalau menggunakan CMD itu otomatis keluar. Itu kelemahan dari dibahas ya. Sedih paham ya Pak Mas? Iya Pak. Ini Python. Ini ada yang menggunakan Python R. Ada ini. Print. Menggunakan kata print. Baik. Ada lagi yang mau dibahas? Satu kali Pak. Oke. Apa dah. Kemarin. Eksistensinya itu Pak. Maka apa Pak? Untuk merapikan codingan itu. Kalau yang merapikan coding. Itu saya menggunakan. Ini ya. Tahu ya. Merapikan coding. Tapi kalau yang di sini. Kalau tidak bisa rapi ya Mas. Ini manual ya. Kebanyakan ya. Ini ada sih. Ada. Ada. Saya pernah menggunakan dulu. Untuk HTML. Ada. Tapi untuk yang ada. Silakan. Saya pernah ngikutin. Materi terkait dengan. Terus. Sandi. Sandi itu ya Pak. Sandi siapa? Lupa itu. Sandi Uno itu. Sandi kakak Lee Pak. Ya. Bukan Sandi Uno sih. Terkait dengan. Print. Karena dari sana. Print. Ya. Ada kok itu kok. Ini. Belum. Saya tutup ya. Belum kelihatan ya. Sorry. Ini. Kelihatan ya. Saya menggunakan ini. Beautiful Syntax and Scope. Sipat ini ya. Jenggo. Kemudian saya menggunakan Jenggo ini. Jenggo ini. Saya juga pernah nginstal. Terkait dengan HTML ini. HTML CSS Auto Complete. Auto Complete. Kemudian ini. HTML Schedulean. Ini untuk Jenggo ini nya. Nah ini. Ini ada ini. Priter Code Formator. Ini yang saya gunakan semuanya mas. Python juga ada. Python ya. Ini yang saya gunakan mas. Tapi kebanyakan saya sih manual sebenarnya sih. Karena itu akan mempengaruhi. Apa ya. Kecepatan dari komputer kalian. Karena Visual Studio Code itu kecil sih. Dia itu. Visual Studio Code itu sama dengan hal yang kosong. Tapi ketika diisi dengan hal-hal extension yang banyak sekali. Dia akan sangat berat sekali gitu. Makanya. Saya kadang-kadang menghindari itu ya. Menghindari itu. Jadi saya gunakan yang sangat penting ya. Ini sebenarnya. DAT ini gak dipakai. Sudah saya aktifkan. Kemarin saya pernah belajar tentang DAT. Flutter itu ya. Itu mas. Ini juga Jupiter juga. Sudah saya tidak dipakai lagi semuanya. Jadi untuk extensinya. Sebenarnya sih banyak nih. Di Youtube sih. Extensi yang digunakan ya. Kalau yang jenggo itu menggunakan jenggo setiap tadi itu ya. Kalau yang HTML ada pretty. Pretty formatter. Kalau tidak salah ya. Saya gunakan itu. Atau kalau yang di bagian ini. Ini biasanya saya menggunakan gini ya. Saya manual kadang-kadang gini kayaknya mas. Nah gini kan. Agak lebih rapi ya. Jadi saya menggunakan tanda spas. Tanda enter atau menggunakan tab gitu ya. Kalau memang dipendulukan gitu. Tapi tab ini berlaku ketika sudah ada extension yang sudah kita install gitu ya. Extensinya terkait dengan jenggo beautiful ini ya. Jenggo ini ya. Atau jenggo template. Templates and backend script ini ya. Oke silahkan nih. Ingat-ingat nama-namanya itu download pas. Baik. Paham subhan? Insya Allah pak. Insya Allah pak. Oke oke. Nanti kita terapkan sama-sama kok. Oke ada lagi yang dibahas? Terus gini pak. Anu pak. Untuk endpointnya itu yang mana pak? Kalau di jenggo pak. Apa? Endpointnya itu. Yang diakses dulu itu. Bagian mana? Yang diakses dulu. Yang diakses dulu. Yang diakses dulu. Endpointnya itu apa? Kalau endpoint dalam jenggo yang diakses pertama kali itu adalah pasti project mas. Project. Dan saya gak terlalu paham pertanyaannya. Tapi kalau yang diakses dulu itu biasanya manage.py itu. Manage.py. Karena sebenarnya kata endpoint itu saya diterapkan dengan penggunaan backend biasanya gitu ya. Backend. Jadi backend itu biasanya istilahnya endpoint gitu ya. Jadi kalau kemarin saya pernah membuat aplikasi menggunakan DRF, jenggo risk framework. Maka ada beberapa endpoint, endpointnya ini, 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 ini gitu ya. Itu biasanya yang disebut dengan endpoint mas. Dan maksud sama endpoint yang bagian mana mas? Iya benar. Yang kayak barusan itu. Iya. Karena endpoint itu biasanya di dalam jenggo risk framework itu penanda link ini untuk ini. Link ini untuk ini. Jadi endpoint ini digunakan untuk menampilkan simpan data gitu ya. Itu biasanya kalau endpointnya dalam risk framework biasanya. Risk framework atau biasanya itu identik dengan node, bahasa programan node. Endpointnya di mana gitu biasanya gitu. Kalau di sini biasanya ya hal-hal yang dijalankan dari pertama kali itu adalah manage.py. Karena ada istilah run-run server itu ya. Begitu mas? Ya mas. Kita lagi menyebabkan? Ada? Ada ya? Baik. Kalau tidak ada ini sudah cukup lama. Berapa jam ini saya kurang paham. Tapi nanti tetap saya akan download ini dan saya upload lagi di YouTube ya. Sebagai kasih anak pondok. Lihat anak pondok juga dapat materinya. Mungkin itu dari saya. Orang lebih punya saya mohon maaf. Silahkan dikerjakan modul 7 ini. Mudah sekali materinya terkait dengan parameter atau double parameter. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijukan lef ya. selamat menikmati